banyak kebutuhan di masyarakat bingung itu hoax atau bukan itu beneran atau enggak kok banyak orang bilang saya makan itu juga, minum itu juga dan bisa sembunuh silahkan buat jitiru berikutnya banyak orang juga mulai menyampaikan informasi kesehatan tentang dunia kesehatan padahal dia bukan orang dengan latar belakang kesehatan mereka memberikan informasi tentang bagaimana cara menurunkan padahal orang ini bukan ahli kesehatan sama sekali ini akhirnya membuat kita dari teman-teman DC saya dan rekan-rekan itu merasa sepertinya Indonesia itu butuh penyebar luasan informasi kesehatan bukan melalui media-media mainstream bukan melalui koran bukan melalui radio bukan melalui media-media yang umum karena kalau kita pakai itu kita kalah sama influencer kita kalah sama artis yang katanya turun berat-berat 3 bulan 20 bilong kita kalah sama mereka-mereka yang kencar karena mereka public figure kita kalah sama mereka-mereka yang mengutamakan pengembangan melalui aplikasi kita kalah jauh nah maka kami berusaha sekali mengembangkan aplikasi ini dalam minggu-minggu ini sedang dalam berusaha untuk launching di masih di apa masih di google store dulu ya ada yang bocor tolong kos ikut bantu untuk mencari terus nah kita berusaha untuk melayani kebutuhan masyarakat for free belum berbayar yang untuk yang iOS memang belum ini masih yang untuk rekan-rekan yang masih menggunakan gadgetnya kita kembangkan harapannya melalui aplikasi ini kita bisa saling share kita bisa orang lain bisa tanya teman-teman di kedokteran sudah punya 9 atau 12 9 sampai 12 aplikasi yang sudah diakun telemedicine mereka konsultasi tentang covid bisa lewat tapi untuk kisi belum ada jadi ini kita melihat ini menjadi peluang yang menarik buat kita kita berikannya secara gratis nah ini di dunia kisi bagaimana untuk keperawatan ada juga namanya telemedicine ini saya ambil dari kompas Januari kemarin berita tentang telemedicine sudah mulai ditengungkan saat itu saat itu belum belum banyak awal tahun kemarin belum banyak tentang telemedicine ada satu dua yang sudah terkenal yang dikwanya sudah sampai di TV tapi belum begitu masih karena memang kebutuhannya dianggap masih ya masyarakat masih belum merasa kebutuhannya itu muncul tetapi sekarang semakin lama semakin bergembang saat itu orang takut kalau mau kontrol ke puskesmas bawa balita ke puskesmas takut bawa lansia ke rumah sakit takut karena takut ada covid sehingga banyak orang sakit tidak ke rumah sakit banyak balita banyak pagi tidak dibawa ke puskesmas saat itu padahal mereka membutuhkan melihat dari hal itu dunia keperawatan juga ikut berkembang mereka mengembangkan aplikasi namanya telemedicine maaf bukan aplikasi tetapi saat ini menjadi metode aplikasinya belum ada kalau yang dari keperawatan kalau tadi yang kedokteran sudah yang gisi tadi misalnya saya beri contoh punya rekan-rekan kami itu juga sudah ada yang keperawatan belum baru sebatas konsep tetapi intinya sama dengan tele-nursing yang dalam wajah anak ini ingin dikembangkan teman-teman keperawatan diharapkan bisa melayani kegiatan konsultasi online dengan perawat misalnya ketika ada lansia dengan luka ada lansia dengan stroke yang secara rutin biasanya biasanya mengundang perawat datang bongkar tetapi karena pandemi ini belum bisa sehingga bisa menggunakan tele-nursing disini ada beberapa narasi tentang tokoh-tokoh penggunaan tele-nursing yang artinya adalah sekarang kita tidak harus bertemu secara langsung melayani kegiatan antar tenaga kesehatan dengan pasien ataupun klien secara langsung tidak apa-apa karena sudah ada gawai apalagi nanti kalau rumahnya berjauhan kita sedang PTKM meskipun Yogyakarta hari ini sudah masuk level 3 belum boleh masih belum ada masih ada pembatasan tetapi itu tidak menjadi kesempatannya berkurang ini yang masih jadi masalah besar di Indonesia di awal tahun 2021 kemarin dimana rumah sakit sampai harus banyak yang ditutup karena pelayanannya hanya fokus di COVID saja pelayanan umumnya itu masih sangat jarang tidak ada yang mau dirawat di rumah sakit mendingan sakit di rumah saja banyak masyarakat seperti itu ini kan jadi sebuah peluang itu tadi adalah gambaran singkat teman-teman untuk membantu teman-teman bisa melihat bahwa ada masalah ada peluang ada permintaan tetapi bagaimana dari kita kita mau tidak terjun ke sini ini jadi latar belakang bahwa sebagian besar memang lulusan nanti di perguruan pilih memang bakal diserang di dunia bisnis dan industri tetapi kalau kalian biasa-biasa saja gak punya sesuatu yang bisa diunggulkan gak punya ide untuk dikembangkan tidak ada banyak apa ya masukan-masukan kreatif tidak ada banyak keterampilan yang khusus tentu kalian akan susah buat bersaing kita melihat bahwa di Yogyakarta sendiri perguruan tinggi yang membuka prodigisi itu ada delapan dengan rata-rata lima puluh orang kita taruh lima puluh orang perangkatan tapi yang keperawatan teman-teman ini dua kali lipat lebih banyak dibandingkan yang prodigisi di Yogyakarta sendiri banyak banget yang keperawatan coba kalian bisa lihat rumah sakitnya gak nambah rumah sakit kalau mau nambah SDM juga tidak serta-merta tahun ini minta sepuluh tahun besok belum tentu akan minta sepuluh orang tentu akan minta sedikit orang dan yang akan diambil untuk tahun berikutnya tahun berikutnya tentu akan ada saringannya dulu mereka yang dianggap lulus tetapi mereka punya keunggulan itu pasti akan diambil sehingga mereka yang lebih unggul punya bekal lebih baik itu pasti akan menang pasti akan diambil apalagi disini ada keterangan tentang persaingan di dalam beberapa tahun mendatang negara-negara di ASEAN Asia Tenggara ini akan saling terbuka di dalam tenaga kerja teman-teman jadi kalian bisa bekerja di Thailand bisa bekerja di Malaysia tapi orang-orang Asia Tenggara juga bisa masuk ke Indonesia tanpa ada pembanding tanpa ada apa ya oh kita utamakan yang lokal oh yang luar negeri sedikit saja atau oh yang luar negeri dipersusah no nggak ada saya kalau kuliah banyi saya ikut ikut ngomong ikut mendengarkan dan ikut ngomong oke nah ini misalnya yang di Indonesia di keperawatan ini kalian punya keunggulan adalah di bidang kalau saya tidak salah dengan kepekaan peka budaya artinya nanti teman-teman bekerja di Malaysia bisa menyesuaikan diri dengan budaya Malaysia bekerja di Filipina juga sama teman-teman di sana juga bisa bekerja di sini kalau yang di prodigisi keunggulannya ada di jiwa kewirausahaan lebih mengunggulkan tentang jiwa wirausaha jiwa kreatif dan inovatif di dalam pemberian makanan dan diet kita punya keunggulan masing-masing dan ketika teman-teman bisa memiliki tikal dari prodi masing-masing dengan baik saya sangat yakin kalian bisa umpun bisa menang ketika ada persaingan kenapa kalau tidak bisa bersaing tentu kalian akan kalah kalahnya bagaimana mungkin kalian akan dapat pekerjaan tetapi di dalam pekerjaan tersebut tentu prestasinya tidak sebaik teman-teman yang di tempat yang lain jadi dapat pekerjaan sih dapat tapi berkembangnya mungkin tidak semasib yang baik maka dari itu bagaimana buat teman-teman bisa bersaing stiket pantirapih membantu teman-teman untuk menjadi seorang sebagai pemecah masalah maka mau tidak mau teman-teman harus tahu masalah yang sedang terjadi di Indonesia khususnya itu apa terus kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini apa ketika kita bisa lihat masalahnya apa dan kita bisa tahu saya seorang sardana keperawatan dan nurse seorang profesi nurse oh saya adalah seorang nutresionis kebutuhannya ini maka kira-kira potensi yang saya punya saya bisa masuk di mana ya sehingga kebutuhan pasar itu kita bisa support kita bisa provide sehingga orang akan tergantung dengan kita orang tidak akan pilih orang lain orang pasti akan lebih memilih kita bersyukurlah teman-teman masuk di stikers Pantirapai di mana kita punya kerjasama dengan berbagai macam fasilitas kesehatan khususnya di rumah sakit di YPR ya di Stikers Pantirapai kita ada 5 rumah sakit yang setiap tahun butuh banyak tenaga kesehatan dan ternyata kita juga tidak tidak hanya bekerjasama dengan tempat itu saja tetapi tempat yang lain kenapa bisa bekerjasama seperti itu karena mereka itu merasa bahwa lulusan stikers Pantirapai lebih unggul dibandingkan yang lain sehingga lebih dipilih bahkan sebelum lulus kemarin saya izin untuk telat masuk di kelasnya karena memang sudah mengurusi tentang lulusan angkatan pertamanya prodigisi 2017 itu banyak yang sudah diminta padahal mereka belum sudah belum belum dapat ijazah tapi sudah diminta karena dianggap sudah baik teman-teman yang keperawatan tentunya problem solving masalahnya tidak selesai selalu ada masalah bahkan termasuk ketika tadi 11 lebih 10 saya mendapatkan satu chat dari teman kalian link zoomnya sama dengan punya Bu Eva atau tidak link zoomnya mana ya ternyata belum dibagikan ternyata belum dibagikan oleh rekan-rekan dari bagian yang bagian yang berwenang penang sampai 11.30 juga belum dibagikan meski sudah disiapkan itu banyak orang yang merasa waduh ini jadi masalah kuliahnya jadi atau enggak juga tadi ketika 2-3 jam yang lalu teman-teman dari Gisi bilang hari ini ada mata kuliah anatomi jam 12.20 tak berandong dengan strategi belajar terus harus bagaimana masalah selalu ada kita harus bagaimana itu kalau masalah tadi yang langsung kalau saya pribadi kalau saya pribadi enggak usah teman-teman yang kemarin juga saya belum bisa masuk e-learning saya belum bisa menghubungi saya tolong di-enrollkan tolong untuk isi KLS saya bukan dari prodi nurse kemarin kalau saya bisa membantu di-enrollment ya karena memang saya bisa punya akses tapi belum tidak punya kewenangan tenang dulu kira-kira ada enggak yang bisa diselesaikan saya tidak tahu teman-teman disini ada seratus lebih kalian punya masalah sendiri-sendiri dari tadi pagi sampai sekarang mungkin ada teman-teman yang sudah terselesaikan ada yang belum kalau dari kami sendiri diproduksi banyak masalah yang enggak selesai-selesai ada masalah selesai belum selesai muncul masalah lagi tambah lagi kalau kita berpikirnya monoton padahal semakin kesini masalah semakin komplek usah kita tidak akan menjadi seorang problem solver maka kita diarahkan untuk coba memanfaatkan kemampuan kita agar lebih kreatif kenapa karena ini teman-teman kalau kemarin saya membantu mengajar di protein nurse sejak 2018 saat itu saya masih menjadi dosen muda di protein nurse di prodigisi tapi diminta juga di nurse cara belajarnya masih tatap buka saya masih membagikan file per file email tapi kalau sekarang seperti itu ada berapa ratus orang yang harus saya ganti dulu tidak dibangun tidak ada yang namanya penanggung jawab mata kuliah teman-teman di gisi sudah saya bilang tidak ada ketua kelas jadi saya harus hubungi siapa saya bagikan email saya dalam waktu satu jam setelah saya ngajar puluhan orang mengirimkan alamat emailnya ke saya terus saya harus kirim satu persatu dan ternyata saya kirim ke salah satu mereka mereka belum punya email masing-masing jadi sangat susah itu masalah dulu sekarang sudah tertangani semua tinggal saya upload di e-learning apa bentuknya file ini termasuk nanti rekaman ini akan saya postin di youtube link youtube akan saya masukkan ke dalam e-learning buat teman-teman yang kadangkali pak maaf mati laku pak maaf jaringannya susah pak maaf habis saya dicuri atau apapun alasannya kalian bisa tetap mengikuti perkulian saya tanpa hanya membaca slide tapi juga mendengarkan narasi dari saya setiap hari akan ada masalah dan akan ada penyelesaiannya sendiri ketika penyelesaiannya tertemukan akan ada masalah lagi ternyata tidak bisa mengakses ternyata salah e-learning link yang dipilih salah nanti ketika ujian baik-baik karena ujian ada tinggal waktunya jam 8 sampai jam 8 50 itu ujiannya maka ketika kalian masuknya telat 8 lebih 10 ya otomatis sudah terpotong 10 menit misalnya nanti loadingnya lama buka soalnya lama susah padahal itu sekarang menjadi penyelesaian terkait dengan kita belum bisa ujian di kampus kalau di kampus kita ujiannya pakai komputer kampus sekarang kan harus ujian di rumah masing-masing kita kemarin tanya ada siapa yang gak punya hp gak punya laptop ternyata banyak yang kuliah harus pakai hp mungkin ketika teman-teman masih smh kemarin sekolah dengan hp gak masalah tapi ketika kuliah dengan hp ini jadi sedikit masalah kenapa karena layarnya kecil ya kecuali hp kalian merek tertentu yang baru yang bisa dilipat jadi tiga itu agak sedikit longgar tapi kalau hpnya kecil ini jadi masalah meskipun bukan berarti tidak bisa kenapa ya karena saya harus berbagi file kadang tulisannya kadang gak kenyata nanti ketika ujian ujiannya pakai hp bisa-bisa tapi tulisannya jadi kecil kalau salah pejet harusnya pilih jawaban A kalian malah memejet B jadinya salah nanti banyak juga kuis-kuis paling sederhana pakai kabut berikutnya kuis juga di e-learning itu ada itu akan susah kalau dengan handphone terus bagaimana ya sudah pak gak apa-apa saya terima susahnya kalau orang yang kayak gitu ada masalah merimu tidak berpikir untuk inovatif dan kreatif harus bagaimana harus bagaimana saya ke depan biar tetap kuliah padahal orang tua saya gak bisa memberikan handphone yang cukup bagus atau komputer ataupun laptop harus bagaimana maka silahkan untuk bisa memberikan pemecahan terkait masing-masing jadi siapapun harus mau dan mampu mau tidak mau kalau tidak kalah sekarang saya ingat awal kojek di Indonesia saya mencoba aplikasi itu gratis satu bulan saya mencoba itu di Bandung saya tanya sama kojek mas satu bulan dapat berapa karena baru beberapa ratus driver di Bandung saya satu bulan bisa dapat sembilan juta satu motor baru iya mas saya sudah dapat sembilan juta ini bulan kedua saya ternyata saat itu banyak orang tidak tertarik dengan ojek online karena ribet tapi sekarang banyak sekali dan orang-orang yang memilih untuk tidak melanjutkan atau memilih untuk tidak bekerja sama dengan aplikasi tersebut terpinggirkan mereka akan salah lama-kelamaan jadi mau tidak mau memang dipaksa dipaksa oleh keadaan kalian sekarang dipaksa untuk kuliah daring padahal mohon yang bocor bisa kalian sekarang diminta untuk kuliah daring padahal kalian adalah penaka keserapan pasien kalian tidak daring pasien kalian bukan emotikon pasien kalian orang beneran dan kalau kalian tadi di slide awal diarahkan untuk telehealth telemedicine telenursing telenutrition ya itu hanya counseling tidak untuk memberikan pengaruh langsung ke orang maka mau tidak mau memang harus tatap muka sama pasien bagaimana kita bisa mengembangkan keterampilan dari sejak mahasiswa kalau semuanya harus daring maka mau tidak mau untuk saat ini kalian dipaksa untuk praktek di rumah praktek di rumah dulu kuliah di rumah dulu tapi nanti ada waktunya kalian harus ke kampus karena mau tidak mau kalian adalah orang kesehatan berbeda dengan fakultas lain yang 100% bisa daring itu berbeda jadi mau tidak mau memang dipaksa oleh keadaan harus bersikap inovator kalau tidak mau akan seleksi alam saya sudah sampaikan yang kalah dia bakal tersingkirkan tersingkirkan karena tidak akan bisa survive perkembangan yang tetapi yang menang akan makin berkembang berkembang jadi kalian perlu secara diplomasi kalian harus punya bekal yang lebih disini ada yang saya tahu 80an mahasiswa nurse 40an mahasiswa DC 40 mahasiswa DC ini harus berbeda dengan yang lain tapi punya base yang sama tapi punya kelebihan masing-masing yang keperawatan juga sama seperti bagaimana kalian nanti diarahkan untuk bisa berpikir kreatif dan sampai bisa berkreasi kemarin saya sempat mendengar Bunofi menyampaikan yang disebut dengan kesempatan belajar atau pengalaman belajar itu dari sekedar tahu dari sekedar paham sampai bisa mengkreasi kamu nanti ketika kreasi mau tidak mau jiwa kreatif yang tentu akan dikembangkan saya akan cerita tentang prodigisi jiwa kreatif ini nanti akan muncul misalnya ketika berkreasi nanti ada beberapa mata kuliah tentang bagaimana merekayasa makanan bagaimana ada teknologi makanan dan saya sangat bersyukur dan sangat senang kemarin senior kalian itu berhasil memenangkan hibah dari kementerian ini luar biasa hibahnya enggak sedikit puluhan juta untuk mengembangkan wirausaha dan hari ini mereka bikin sesuatu yang khas Jogja mereka bikin bakpia tapi isinya diarahkan ke yang bukan kaca kicu seperti biasanya tetapi diarahkan ke tempe kenapa tempe karena tempe itu salah satu olahan yang khas Indonesia dan itu sedang trending sekarang bakpia isi tempe dan itu menang ini sedang diarahkan untuk dikembangkan secara adilu oleh mahasiswa sudah dibantu oleh pemerintah tidak hanya bakpia dari tempe menjadi salah satu projek yang ada di prodigisi di senior kemarin ada unde-unde kalau tidak salah tapi dari apa jadi aneka macam bahan makanan lokal yang tadinya tidak tidak dipikirkan bahwa itu bisa dikreasikan ke menu-menunya menarik ternyata bisa dan itu dikembangkan itu adalah salah satu contoh kita berkreasi orang demi orang tentu jiwa kreatifnya akan berkembangkan tetapi semuanya punya kesempatan untuk mengembangkan potensinya teman-teman yang keperawatan saya yakin juga punya kesempatan untuk mengembangkan itu karena teman-teman dikeperawatan juga ahli di dalam metode-metode yang tadi misalnya pengaput itu tidak dimiliki sama kampus lain meskipun mereka juga punya produk keperawatan nah bagaimana cara kita mengembangkan pola pikir yang kreatif yang diharapkan bisa membantu teman-teman di era pandemi khususnya dan di era globalisasi yang semakin butuh jiwa kreatif tahun-tahun kemarin tidak ada itu namanya ketika ditanya kamu mau cita-citamu apa ya dokter ya guru ya pilot tidak semua orang jadi pilot jadi astronot tapi tidak semua orang juga jadi astronot ternyata ternyata banyak orang sekarang cita-citanya kalau saya lihat di twitter kemarin ada meme cita-citanya apakah saya ingin jadi kaya atau hal bentar kenapa ternyata jadi youtuber itu kaya jadi youtuber itu keren jadi youtuber itu jadi salah satu lapangan pekerjaan sekarang termasuk tadi pagi ketika saya scrolling sosial media saya mendapatkan berita bahwa salah satu youtuber baru di Indonesia namanya Alif Bata Alif Bata kalau saya tidak salah itu ternyata penghasilannya bisa sampai 8 miliar hanya dari subscribernya dengan jumlah video yang diposting di youtube baru keberapa belum banyak itu lapangan pekerjaan yang tahun-tahun kemarin tidak ada tahun ini ada tahun besok tahun ke depan mungkin akan tetap ada atau mungkin akan jauh lebih berkembang tahun sekarang ada influencer saya pribadi masih dalam proses bertahan menjadi seorang influencer influencer saya pilih di bidang kesehatan ada tawaran misalnya dari barang dari produsen tertentu dari instansi tertentu oke kita bantu untuk kemusikan di sosial media kita nanti kita bisa dapat gift berupa uang segar barang mereka atau jasa dari mereka kita bisa pukaran keuntungan dalam tanda kubik nah ini tahun kemarin tidak ada influencer tahun sekarang ada sosial media influencer orangnya tidak punya basic soal mata kuliah itu tidak ada meskipun Jokowi kalau saya tidak salah beberapa waktu lalu meresmikan program studi yang berbasis di pengembangan jiwa keverosiaan berbasis IT ini berbasis sosial media melatih bagaimana jadi influencer saya belum tahu perkembangannya sarjana influencer atau sarjana public influence saya orang tahu tapi kedepan saya yakin itu akan ada ketika jiwa kreatif itu ingin dikembangkan maka jangan dulu ini PKRT kalian baru lahir 2008 atau belum lahir barangkali ini mengembangkan konsep ketika otak itu dianggap punya dua sisi dimana sisi kanan dan sisi kiri itu punya peran atau perannya masing-masing mulai dari bagaimana kita berpikir urutan logis berpikir mengamati sesuatu dari bagian ke bagian menjawab sesuatu perbagian saja bekerja secara perbagian kamu keperawatan ketika ditanya soal gisi angkat tangan gak tahu biarin serahkan saja ke teman-teman gisi kita gak teman-teman gisi ketika ditanya tentang kondisi pasien zaman dulu ya uduh itu tugasnya perawat saya gak tahu apa-apa ya teman-teman keperawatan saja yang mau tapi sekarang enggak kalian sejak awal semester satu diajarkan untuk kuliah bareng seperti saat ini ini tahun pertama kalian lihat kami dari prodi itu akan mengembangkan ke depan perawat juga belajar tentang anatomi gisi juga belajar tentang anatomi kita berencana tahun depan akan mengajarkan mata kuliah yang sama-sama ditempuh oleh dua atau tiga prodi ini akan diajarkan bareng sehingga nanti kalian punya bekal sama punya kesempatan untuk belajar bersama sehingga ketika bekerja bisa bekerja sama itu namanya interprofesional education ketika di dunia pendidikan nanti ketika sudah bekerja namanya interprofesional collaboration itu nanti akan ada topiknya sendiri kalau saya tidak salah akan dibawakan oleh Bu Eva atau Bu Novi ini ketika itu terjadi maka harapannya otak kanan dan otak kiri ini bisa bekerja bareng di dalam memecahkan masalah faktanya kita sampai hari ini dari teman-teman SD bahkan mungkin ketika saya SD dulu sampai sekarang kita diarahkan untuk lebih fokus di dalam sesuatu lebih mengutamakan teori-teori kaku tidak dinamis tidak mengembangkan jiwa inovasi kita aturan apa yang sudah ada ya sudah itu aja kalau kondisinya seperti ini maka ya sudah ini aja karena dulu senior-senior acar caranya menopang kemarin ketika debat debat andragogi pedagogi ini kalau di kelas kemarin yang saya ikuti menarik karena ketika andragogi kanan diarapkan untuk inovatif tapi ketika yang diarahkan untuk bekerja terus adalah bagian kiri yang tidak akan inovatif karena alasannya adalah kaku logis analitis dan terstruktur tidak memanfaatkan otak seni kalian padahal di dalam menangani seseorang itu beda dengan yang lain maka di keberawatan ada peka budaya menangani pasien dengan budaya latar belakang budaya A seperti ini kiat-kiat latar belakang budaya B seperti ini dan kalian fleksibel tahu tidak protak banget tidak kaku mau budaya A, B, C, K, D aturannya kayak gini susah apakah harus belajar seperti apa harapannya bisa mengembangkan kedua hal otak kiri otak bagian kiri ini diarahkan bagaimana berpikir secara kritis dimana ketika ada masalah jawabannya cuma satu ini alurnya cuma satu ini tidak ada metode yang lain ataupun kalau ada usulan metode lain cenderung untuk terdutup cenderung untuk tidak menerima ini yang jadi permasalahan karena semakin kesini semakin banyak inovasi ketika ada berbagai macam jawaban yang tersedia di lapangan tersedia di masyarakat dan kita menutup untuk itu peluangnya habis seperti covid ternyata semakin kesini semakin banyak ditemukan bagaimana cara untuk terapi covid sebelumnya tidak ada karena belum pernah ada masalah tentang covid apalagi menjadi pandemi di era sekarang di era ketika kita sekarang belum bekerja di era dulu ada tapi kan kita tidak bekerja saat itu ada black debt ada jika yang lain sekarang ada covid dibuka terapi kemarin ada terapi konferensi meskipun terus dikaji pemberian konferensi ada terapi juga terapi untuk menangani covid dari berbagai macam lintas ilmu dari orang gisi menerapkan dari orang psikologi ikut covid yang penting bahagia yang penting bahagia nanti jiwa yang bahagia semangat yang ada itu akan membantu menyembuhkan semua orang menyampaikan tentang kalau kita satu protot ini tidak akan berkembang padahal kita tahu protokol kesehatan pun di Indonesia berkembang terus bagaimana cara kita untuk mendapatkan kreativitas semakin bisa memacu dan memicu jiwa kreatif kita kalau sekarang kita jenderung monoton panut batu belum terasah jiwa inovasi dan kreativitas ini kita perbanyak ilmu pengetahuan semakin banyak membaca mengikuti sekarang jarang membaca lewat buku kita bisa ikuti lewat sosial media kita bisa ikuti lewat podcast podcast tertentu teman-teman di dunia kesehatan sekarang sudah mengarah ke podcast dalam penyebar luasan informasi kesehatan sehingga anak-anak muda merasa terwakili tidak lewat seminar tidak lewat koran ataupun sesuatu yang bersifat formal sekarang bisa lewat kontes orang semua bisa tahu semakin banyak kita tahu tentang ilmu pengetahuan teman-teman keperawatan mengembangkan pengetahuannya tentang keperawatan jauh lebih luas lagi yang kisi juga sama maka akan tahu masalahnya itu sebenarnya apa yang sedang berkembang di Indonesia khususnya saya bisa masuk di titik apa pengetahuan yang berlebih akan berlebih meningkatkan intelijen sekitar dan kita akan punya cara berpikir yang lebih out of the box tidak kaku dan kita jadi lebih terbuka dengan masukan misalnya misalnya ketika tadi bagaimana caranya kita memberikan konsulensisi ketika kita gak bisa ketemu sama pasien atau gak bisa ketemu sama klien oh pakai whatsapp pakai whatsapp berarti saya harus memper nomornya mereka bagaimana kalau mau melayani orang-orang yang tidak tahu sama kita nah hasilnya stop kita gak punya pekerjaan akan ada beberapa tenaga kerja yang memang dibayarnya sesuai dengan performa kalau melayani kliennya sedikit dia dapat sedikit melayani klien dia dapat tak jadi era pandemi ini banyak yang kehilangan pekerjaan kenapa karena mereka tergantikan tergantikan oleh digital nursing nutrition kesehatan secara umum tidak bisa digantikan secara computerized tidak bisa sebelumnya oleh robot tidak bisa ada jiwa humanity yang menjadi keunggulan kita memang memanfaatkan teknologi tetapi apa yang kita berikan di dalam klien itu pasti akan bervariasi satu klien dengan yang lain dan ini tidak bisa dijawab oleh robot yang berbeda ketika kalau misalnya saya ingin membangun rumah luasnya segini gini barangnya uangnya segini misal maka akan nanti bisa terdesign seperti ini tetapi ketika tergantikan masalah kesehatan orang sama orang lain itu berbeda meskipun penyakitnya sama maka mau tidak mau disitu ada perang manusia disitu orang orang yang bisa memanfaatkan kondisi memiliki gaya berbeda dan akan lebih kreatif tapi syarat utama berikutnya adalah lingkungannya mendukung ketika lingkungan tidak mendukung susah ketika kita punya ide banyak tapi ternyata mohon maaf misalnya kita mengembangkan mau mengembangkan aplikasi kenapa saya pegang soal aplikasi karena teman-teman dari Prodi kemarin tahun ini mendapatkan ibah juga tentang pengembangan aplikasi ibu dari Prodi DT3 dia mengembangkan aplikasi kalau saya tidak salah tentang bidang pusat karir di tahun lalu ibu dengan saya juga mengarahkan untuk cari hibah aplikasi untuk diabetes jadi orang-orang diabetes bisa punya aplikasi khusus di Indonesia saat ini belum ada tapi ternyata lingkungannya tidak bisa mendukung kenapa kita bikin aplikasi tidak murah itu mahal banget beli servernya saja bisa sampai puluhan juta dan itu tiga untuk saat ini kami hanya sekadar ide jadi mulai dari ilmu pengetahuan sampai motivasi kami sudah punya tapi lingkungan belum lingkungannya belum mendukung karena modalnya luar biasa besar untuk harus bikin aplikasi khusus apalagi kalau kita mau menaruhnya di dua sistem operasi di Android dan di iOS misalnya wah itu double lagi harganya nah itu dia jadi lingkungan perlu mendukung ketika semua itu sudah ada lingkungan tetapi dari semuanya hal yang paling utama adalah tentang kita tahu masalah apa yang sudah terjadi kalau kita benar-benar tahu masalahnya apa gampang semuanya bisa didapatkan termasuk soal lingkungan soal biaya yang tadi ini jadi beban saya beban bu R&D dan teman-teman yang lain dalam mengumpulkan aplikasi itu ternyata sekarang bisa untuk mencoba mendapatkan hibah dari dari kementerian ternaik kalau ada hibah hanya dibatasi maksimal 20 juta kalau servernya saja 40 juta tentu tidak terkenal bagaimana hal-hal yang bisa membatasi kreativitas kita ketika kita ada masalah sudah langsung reaktif dan akhirnya mundur kuliahnya tabraan sudah stress harus pakai e-learning ternyata tidak tahu e-learningnya salah salah masuk enrollment kodenya salah passwordnya salah sehingga ya sudah pak saya gak usah masuk enrollment saja ada yang bilang gak gitu ke saya jadi repot sendiri terus kuliahnya gimana belum apa-apa masalah ada belum bisa menyelesaikan sekarang selama satu semester masih kuliah di rumah teman-teman yang prodigisi nanti akan berpraktek di rumah ternyata di rumah tidak ada kompor sorry nanti kalian bisa dikos ternyata dikos tidak ada kompor tidak ada alat masak tetapi harus mengkreasikan menu terus saya harus numpang di warung burjo atau gimana pak silahkan itu masalahmu bagaimana cara untuk kamu menyelesaikan masalah itu tahun kemarin senior kalian di prodigisi ada yang sampai akhirnya tidak ikut tidak ikut praktek ketika tidak ikut praktek ya sudah nilainya 0 tidak lulus padahal kami sudah menyampaikan kalau ada masalah sampaikan ke dan orang yang lain yang seperti itu tidak cuma satu tapi mereka lapor ke kami sehingga kami membantu memberikan penyelesaiannya oh bisa kok kalian praktek bareng dengan teman kalian di tempat lain bisa kok ternyata izin pakai laboratorium di kampus buat satu orang dua orang ini tidak dilakukan karena ketika tahu ada masalah salah seorang mahasiswa tadi memilih untuk angkat tangan tidak bisa untuk memecahkan masalah yang berikutnya adalah skeptis aku kayaknya gak mungkin deh saya lulus karena susah sekarang kayaknya gak mungkin juga deh saya bisa berperang kayaknya gak mungkin juga saya bisa melanjutkan kuliah di keperawatan sekarang di keperawatan baru belajar tentang strategi belajar religiositas sama PKN kalau saya tidak salah maka masih mata kuliah yang umum belum ada kaitannya sama keperawatan dunia medis tapi mahasiswa gisi kemarin sudah belajar soal anatomi bisa jadi sudah langsung ada yang mungkin sudah langsung angkat tangan mempelajari bahasa medis mempelajari tubuh sendiri padahal yang dipelajari bukan tubuh hewan bukan tubuh orang lain tetapi tubuh sendiri tapi sudah langsung angkat tangan apakah ini ada ada yang langsung ragu dengan kemampuan disini sudah disampaikan sebelum berperang yang ketiga sudah ini sering bane kalau teman-teman di program di keperawatan gunners saya tahu bahwa 100% dari kalian IPA karena memang selat utamanya ini kalau saya tidak salah tahun kemarin IPA tetapi yang dari prodigisi ada yang dari IPS ada yang dari SMK tahun sebelumnya ada yang dari SMK jurusan kalau saya tidak salah teknik itu ada dan ketika kita ngasih topik perkulihan yang agak sedikit berbau medis mereka langsung bilang maaf pak saya tidak tahu oke tapi alasannya adalah ya karena saya bukan IPA pak saya tidak mengerti loh saya kan tidak tanya kamu IPA atau IPS atau bahasa atau SMK jadi belum apa-apa sudah merasa saya tidak mampu saya menuliskan disini saya bukan dari IPA karena ini adalah perasa paling sering disampaikan oleh teman-teman khususnya di prodigis ketika ada pertanyaan terkait dunia kesehatan atau bahkan mungkin mata kuliah umum nanti misalnya ada biologi fisika itu sudah langsung menyerah saya bukan dari IPA karena sekarang kamu mau kuliah di UNI mau kuliah di ISI mau kuliah di jurusan apapun akan ada mata kuliah akan ada mata kuliah matematika fisika itu akan ada sebagai mata kuliah dasar di dunia kesehatan mau kampus dimanapun itu akan tidak bisa dihindari berikutnya langsung menjudge bahwa maaf Pak saya tidak kreatif orangnya langsung menganggap bahwa kita ini orang yang standar padahal kita itu diciptakan sebagai kreatif tapi banyak memang lingkungan memaksa kita untuk berpikir linier berpikir kaku sehingga kalau itu tidak bisa terhujud ya sudah angkat dan yang keempat merasa bahwa sesuatu itu kok kayak anak kecil ketika punya ide sesuatu kok jadi mengembangkannya seperti anak kecil misal di prodigisi kemarin ada mahasiswa yang mengembangkan makanan kreasi makanan tetapi makanannya itu dibuat lucu-lucu yang tadinya misalnya kayak semacam roti atau kue itu sekarang dikembangkan dengan aneka macam topping bentuknya lucu-lucu banyak orang menganggap kenapa harus aneh-aneh bentuknya kenapa tidak sesuai yang ada di pasaran itu jadi kayak anak kecil orang lain tidak tahu orang lain tidak tahu bahwa sasaran kita itu bukan hanya orang dewasa tapi juga anak kecil bagaimana cara mengajak anak kecil bisa makan sehat ini ternyata menganggap banyak menjad itu kayak anak kecil sehingga kreativitas yang ingin kita kembangkan itu terhenti tahun lalu teman-teman di mata kuliah strategi belajar ini prodigisi dengan prodigisi saat itu kita bikin tugas bareng bagaimana cara belajar anatomi yang baik ada yang mengembangkan permainan ular tangga jadi ada 100 kotak kalau ular tangga nanti di setiap kotak ular tangga di setiap poin tertentu itu ada pertanyaan tentang anatomi kalau kamu bisa jawab kamu naik ada tangga di sebut tapi kalau tidak bisa jawab kamu kena ular jadi kamu siapa dulu dudulan sampai nomor 100 itu yang menang itu cara kita agar belajar itu tidak monoton belajar menghafalkan disitu ada slide 100 slide tentang anatomi dua pertemuan 100 slide wah banyak stres kita belajarnya kalau ada menghadalkan powerpoint hasil dikembangkan itu aneka macam permainan aneka macam permainan misalnya seperti monopoli itu kan nanti akan ada kesempatan akan ada kartu khusus isinya pertanyaan bisa jawab jalan terus berhenti jawab masuk penjara misalnya seperti itu banyak orang berpikir skeptis ragu ini memang bisa bermanfaat anak kayak anak kecil kenapa tidak belajar sesuatu yang lebih wow kenapa harus berpikir yang aneh-aneh kalau ternyata kita terbiasa memakai ini ini saya harap teman-teman tidak kalah dengan omongan orang lain yang menganggap kalian kayak anak kecil mereka ingin belajar dengan cara sesuatu kalau dulu saya belajar dengan cara bikin sesuatu hafalan yang panjang itu sebagai lirik lagu musik lagu itu otak bagian kanan sehingga lebih kreatif tapi sesuatu untuk diingat itu otak bagian kiri yang logis ketika dua otak kanan kiri ini kita gunakan bersama saat misalnya memahami sesuatu itu akan lebih mudah misalnya ada orang yang mengaku bahasa inggrisnya tidak paham diajak ngomong bahasa inggris malu kita setiap hari jumat kita setiap hari jumat itu ada bahasa inggris kita bekerja dan belajar pakai bahasa inggris takut tapi ketika disuruh mendengarkan lagu bahasa inggris ketika disuruh mendengarkan lagu bahasa korea hafal ini aneh kenapa enggak lirik lagu kita ganti dengan sesuatu yang kita mau hafalkan kita mau pahami kita mau ingat karena kita kita lebih ingat bahasa yang bukan bahasa ibu kita bahasa korea banyak teman-teman mahasiswa kisi itu hafal bahasa korea saya sampai bertanya kamu kenapa ketika saya ngomong kamu meresponnya dengan arasok arasok itu apa saya enggak tahu hanya saya tahu itu bahasa korea tapi ketika disuruh ngomong dalam bahasa inggris angkat tangan tapi ketika saya menyetel lagu hafal lirik itu ketika otak kanan dan otak diri digunakan bersama ketika saya menggunakan cara seperti itu dalam menghafal sesuatu dianggap kekanan-kanan padahal itu adalah kreativitas kita di dalam belajar ketika kita ditakut diguncingkan orang takut di omongin orang tentu kita akan stop juga akan mau menggunakan hal bagaimana cara untuk kita memacu kreativitas yang pertama adalah tentu kita perlu meningkatkan rasa ingin tahu kita ditingkatkan kenapa aplikasi-aplikasi itu semuanya berbasis game game hanya untuk kesenangan saja saya kalau saya juga main game mau tidur atau mau tidur saya akan buka game dulu saya gamenya cuma satu sepak bola bermain saja tetapi kenapa kita cuma bermain menghabiskan waktu yang tujuannya tidak ada kaitannya sama ilmu kita kenapa kita tidak mengembangkan game yang tujuannya adalah untuk memancing informasi kesehatan itu tidak tidak ada sampai hari ini tidak ada game-game soal kesehatan ini dipecahkan oleh Bu Arindi pagi saat itu bahwa masyarakat di Sleman Sleman bagian utara ini mereka riskan sekali dengan bencana gunung berapi gunung merapi dan banyak yang tidak mengerti kalau ada merapi meletus harus bagaimana terutama anak-anak yang masih muda tidak mengerti kalau yang tua sering terkena bermasalah terkait gunung berapi tapi anak-anak kecil anak-anak muda bingung dan hasil dikembangkan bagaimana cara mengajari mereka mitigasi bencana terakhir lewat sesuatu yang menyenangkan akhirnya dibikin aplikasi game sederhana kalau harus kalau ada gunung merapi meletus harus bagaimana nanti akan ada pilihan-pilihan kalau cuma lari berlindung di dalam rumah bahkan ada yang masuk ke dalam bak kamar mandi kalau cuaca panas kamar mandi kan dingin tapi ternyata itu salah tidak akan ada yang benar jadi lewat game orang jadi tahu kalau bersembunyi di rumah itu salah ternyata oh ikut ke banker oh bankernya gimana alhasil dari rasa ingin tahu dikembangkan sesuatu yang lebih menarik jadi kita bisa kreatif berikutnya adalah tantangan bagaimana caranya kita kuliah online untuk saat ini tetapi informasi yang saya berikan bisa tetap kalian dapatkan dengan baik misalnya ketika nanti jaringannya putus di tengah jalan baterainya habis kuotanya habis karena dari pagi sudah kuliah bagaimana caranya ini tantangan tersendiri kalau kita selesai maka saya coba tawarkan kuliah saya ini saya rekam saya rekam nanti saya posting ulang teman-teman tidak perlu ini barusan ada yang masuk Grasela baru masuk sudah jam berapa baru masuk tentu ketinggalan panjang banget bagaimana biar dia tidak ketinggalan maka nanti bisa membuka ulang perekaman saya ini salah satu contoh bagaimana cara kita mengatasi permasalahan tantangan betul bahwa ketika di dunia daring seperti ini saya sendiri tidak mewajibkan kalian on cam tidak saya tahu on cam itu memakan kuota satu yang kedua bikin zoom ini jadi lebih berat ketika semuanya on cam itu akan lebih berat tetapi ketika kameranya dimatikan saya tidak bisa mengawasi karena di tampilan saya sekarang adalah slide untuk powerpointnya saya tidak bisa melihat bahwa oh si ini memperhatikan si itu tidak tidak bisa bahkan tahun lalu ada mahasiswa saya yang dipanggil eh misalnya namanya tambang bang tambang kok gak muncul ditanya lama ternyata setelah kuliah selesai dia masih ada di zoom bersama saya ditinggal pergi saya tanya besok kamu kemana kemarin kamu gak ikut kuliah saya gak mengikuti maaf jaringannya saya sudah saya suruh matikan kan kontennya ah hasil dia baru jujur dia disuruh ke pasar beli ayam oh my god saya harus sabar kenapa saya mengajak kamu kalian semua untuk menghemat kuota tetapi tetap mengikuti perkulian ini jadi tantangan tersendiri tentang kedisiplinan jadi tantangan ketiga nah ini dia ini bagaimana kita bisa mengucapkan masalah ada yang memberikan absensi di tengah ya silahkan saya absensi 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 agar lebih disegang tapi menurut saya itu jadi terlalu militer kuliah kuliah itu sesuatu yang dihimpit kewajiban yang sangat ketat tapi ya harus dari kawasisi saling mendukung dan yang ketiga adalah kita ada rasa tidak puas tetapi ketidakpuasan yang kita rasakan itu menjadi sesuatu motivasi untuk kita membuat perbaikan saat ini kami di prodi di buah prodi dalam mata kuliah selalu di belajar ada tidak puas karena ada sedikit tidak puas terkait dengan sistem bagaimana menyatukan sistem dari prodi gisi dengan prodi mers dosennya sudah bisa gabung jadi satu mahasiswanya sudah bisa sekan jadi satu tetapi terkait laporan absensi nanti mungkin ujian itu masih jadi permasalahan tersebut dan kami jujur kami kecewa dengan sistem yang masih harus kami perbaiki maka dari itu hari demi hari kami juga terus berkembang untuk diperbaiki sehingga nanti ketika jadwal ujian kami juga siap ada masalah ada tantangan tersendiri dan ada rasa ingin tahu bagaimana caranya 129 atau 130an sekian dapat ujian secara bersamaan tetapi tidak ada masalah lagi karena kita baru tahun pertama menggabung dua produk harapannya nanti akan kita perbaikan dan sebuah kreatif inovatif ini bisa muncul itu yang saya berikan hari ini terkait dengan mata kuliah kita bagaimana membangun kreativitas khususnya jadi melakukan yang inovasi oleh Bu Eva untuk teman-teman dari Prodi Nurse sebagai calon perawat dan teman-teman bisa sebagai seorang calon perusahaan saya membuka diskusi monggo kita bisa diskusikan ada sesuatu hal yang ingin teman-teman tanyakan silahkan dalam memulai sebuah inovasi itu kita harus menunggu permintaan pasar apa kita harus mulai dulu Pak sambil menunggu pasar meminta begitu Pak oke pertanyaannya bagus apakah kita menunggu kebutuhan pasar itu mereka bilang saya butuh ini dong tolong membuatkan atau kita inovatif duluan untuk menjawab kebutuhan pasar ada yang bisa membantu menjawab kita harus lebih inovatif duluan Pak kita kita biasakan menyampaikan nama dulu Pak izin masuk saya mau masukin ide jangan langsung nyemplong izin Pak oke silahkan ingin menyampaikan pendapat saya dari Aga VGS Matthew S1 keperawatan oke silahkan kalau menurut saya harus kita dulu Pak yang inovatif bukan mengikuti pasar alasannya kenapa karena kan kalau kita inovatif duluan kan kita jadi malah bisa mengikuti lebih duluan dari Pak mengikuti pasar maksudnya kita lebih bisa dulu oke Dias menarik ada teman-teman yang berpendapat lain kita duluan yang berkreasi atau kita menunggu pasar meminta coba pendapatnya ada yang pendapat lagi Pak izin menambah silahkan saya mengapa kita kita duluan yang berinovasi itu kan menunjukkan kekreatifitas kekreatifitasan kita selain itu karena pasar itu belum meminta dan kita sudah memulai nantinya pasar itu akan seperti mencari kita begitu Pak jadi kita yang jadi pelopar dari inovasi itu sekian Pak terima kasih oke menarik untuk inovatif dan kita bisa membuka pasar ada lagi yang punya pendapatnya silahkan ada lagi silahkan siapa ya ini ini dengan Suster Yulin Suster Yulin silahkan Suster Yulin silahkan bagi saya itu harus kita yang mulai karena maksudnya kalau kita menciptakan sesuatu produk yang baru tentunya kita juga perlu melihat latar belakang dari lingkungan yang kita akan menjadi sasaran untuk menjadi pasaran seperti itu Pak terima kasih oke kita perlu kenalan dulu sama lingkungan tersebut gitu ya jadi kita menciptakan sesuatu tetapi kita perlu lihat juga lingkungan yang disitu biasanya maksudnya bukan biasanya juga apakah masuk dengan apa yang kita ciptakan begitu Pak oke menarik jadi kita perlu menyesuaikan dengan kondisi yang ada agar tidak mubazir kita punya ide banyak ternyata tidak cocok diterapkan disitu saat itu kita tidak tahu masa depan tapi saat itu ternyata tidak bisa tidak sesuai gitu ya suster iya Pak menarik menarik jawabannya dari suster ada yang bisa menambahkan lagi kita masih melihat bahwa tadi ternyata tetap memperhatikan ada yang tetap memperhatikan ada yang justru lebih awal dulu ada lagi teman-teman yang bisa membantu memberikan pendapatnya ada lagi oke kalau tidak ada saya coba akan pancing dengan informasi seperti ini kira-kira ketika misalnya di Sleman itu ada kebutuhan untuk ini tahun lalu kejadian beneran di UGM saat itu mahasiswa baru era awal pandemi belum bisa ternyata kecelik kecelik itu bahasa Indonesia jadi dia mahasiswa baru itu terlanjur datang ke Yogyakarta terlanjur punya kos tapi ternyata kuliahnya daring sudah dari jauh-jauh akhirnya masuk ke dalam Yogyakarta ngekos tidak ada kegiatan di kampus semuanya daring tetapi ada beberapa hal yang bisa mahasiswa itu ikuti di kampus alhasil saat itu teman-teman seniornya melihat peluang itu mereka tidak bisa mengembangkan aplikasi tertentu karena mahal aplikasinya berupa whatsapp jadi mereka membuat selebaran dengan fotokopian kamu mahasiswa 2020 kamu mahasiswa 2020 mahasiswa baru 2020 tanda tanya susah cari makan saat itu awal pandemi susah cari makan di Jogja karena semua toko semua warna makan tutup tapi mereka sudah terlanjur di Jogja kamu susah cari makan kamu susah beli pulsa dan kuota kamu susah berangkat ke kampus karena saat itu juga tidak ada project saat itu mati betul saat itu kondisi di Jogja nah kami senior 2015 itu orang-orang yang belum lulus 2015 2016 membuka layanan abang antar itu lewat tempelan itu ditempel ditempel dan disebarkan saat itu di Twitter saya lihat di Twitter jadi mahasiswa yang mendapatkan informasi itu langsung tahu waduh iya di kosan sekitar saya enggak ada tempat makan juga ternyata ada informasi ini jadi dia layanan pesan antar berbasis aplikasi chat yang ternyata sama seniornya sendiri belum pernah ketemu sebelumnya ini pemecahan masalah kalau dilihat dari ini maka harus ada masalah dulu harus ada kebutuhan dulu tapi mahasiswa itu tidak ngomong sama orang-orang bahwa eh saya tidak bisa cari makan nih enggak seniornya yang melihat peluang mereka berpikir bahwa era pandemi ini saya sudah tahu wilayah Jogja saya tahu cari tempat makan yang buka tapi buat mereka yang baru datang ke Jogja mereka enggak akan tahu maka ini peluang sehingga mereka membuka kalau dengan jawaban ini maka yang betul yang sedikit lebih baik adalah kita diarahkan untuk melihat masalah melihat masalah dan memprediksinya kalau kita bisa memprediksi bagus kalau kita bersifat reaktif tentu yang reaktif ini yang berpikir seperti itu tidak hanya kita kita perlu bersaing dengan orang lain seperti ojek di Jogja saat itu Uber ada tapi sekarang Uber sudah tidak ada sekarang tambah lagi yang jaketnya warnanya kuning di Jakarta dan sekitarnya ada lagi yang jaketnya warnanya pink dan kalau dulu kan hijau semua sekarang ada yang warna seperti itu artinya baru ada kebutuhan baru ada trafficnya naik baru merespon kenapa enggak dari awal kalau dari awal tentu sudah dapat suara maka dari itu buat teman-teman yang sifatnya adalah reaktif ada sesuatu baru mau lakukan maka mau tidak mau kalian harus punya sesuatu yang lebih biar bisa dilirik jadi kalau mau reaktif harus ada sesuatu yang lebih yang pembedanya apa dengan yang sudah ada sebelumnya tapi kalau mau dipilih kalau mau yang jadi pertama kalinya bacalah peluang bacalah ada masalah apa di sekitarmu dan mereka membutuhkan sebenarnya jawabannya walaupun mereka enggak ngomong tapi kamu melihat itu adalah sesuatu masalah yang bisa diselesaikan itu yang akan membuat kamu akan lebih diunggulkan karena kamu menjadi yang pertama kita lihat contoh di telemedicine sekarang kamu bisa pilih mau yang depannya halo apa yang depannya halo apa yang depannya met itu kamu bisa milih tapi buat misalnya yang digisi enggak ada sampai sekarang belum ada maka pilihannya hanya satu siapapun yang mau konsultasi gizi lewat online pakai aplikasi itu saat ini karena hanya ada itu untuk saat ini tapi kita lihat telemedicine banyak ya dan kita ternyata misalnya kita di produk kedokteran kita belajar tentang itu yaudah nanti saya juga mengembangkan telemedicine sudah ada seniornya sudah ada yang lebih sukses kalau kamu enggak ada yang beda dengan mereka kamu enggak akan terpilih orang kamu baru dibikin mereka sudah survive tapi kalau kalian bisa bikin sesuatu yang belum ada saingannya belum dipikirkan oleh orang lain padahal ada kebutuhan itu maka kalian akan dipilih dan menjadi yang tanpa pesaing untuk saat ini jadi jawabannya bisa dua tapi punya konsekuensinya masing-masing mau jemput bola atau menunggu bola itu datang dulu ada orang takut kehujanan maka ada ojek payung sekarang semua orang punya payung kemana-mana punya payung kemana-mana juga enggak ada asal dengan kehujanan itu misalnya itu ya tadi yang buat yang bertanya ada lagi silahkan kalau mau izin ke toilet tidak usah izin ke saya buat teman-teman yang izin ke toilet tidak perlu izin silahkan ke toilet ada lagi yang mau bertanya cukup kalau cukup nanti silahkan ini akan saya download akan saya simpan terus buat teman-teman yang tadi mengirimkan chat private chat ke saya silahkan nanti bisa ikuti lewat youtube sekian dari saya buat yang teman-teman gisi selamat melanjutkan perkuliahan di anatomi sudah ditunggu oleh bapak rian di zoom 2 prodigisi terima kasih semoga bisa memberikan insight ke kalian dan bermanfaat untuk kalian berkah danem selamat siang Tuhan memberkati Pak Ternua siang Pak terima kasih